Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi selanjutnya adalah Membuat sepanduk Dengan ukuran panjang 1 meter Dikali 1 meter Yang pertama adalah Anda mendownload bahannya dulu Halal ini silahkan download Kemudian logo bebek Kemudian sepanduk bebek Metode yang akan kita gunakan adalah Metode ATM Amati, tiru, modifikasi Dengan teknik menjiplak Oke, kalau Silahkan dibuat Lembar kerjanya dulu Dibuat meter ya satuannya Kertasnya dibuat custom Langsung diketikan Panjangnya adalah 1 meter Panjangnya 2 meter Kemudian lebarnya adalah 1 meter Perkecil Nah ini adalah area kerja Anda Perlu diperhatikan Perlu diperhatikan Dalam membuat Sepanduk Satuannya Adalah per 1 meter Bagaimana kalau Kita mencetak hanya setengah meter saja Berarti tetap nanti dibulatkan Dibulatkan harganya Sekitar 12.000 sampai 20.000 Untuk cetak Tergantung dari kualitas Bahannya Dan cetaknya ini adalah Cetak full color Terus Konsumen itu Harga per meternya berapa Harga per meternya adalah Sekitar 30.000 sampai 50.000 per meter Oke kita anggap saja Konsumennya Kita hargai Per meternya adalah 40.000 Berarti kalau 1 x 2 meter Berarti 2 x 1 dulu Berarti 2 meter 2 atau 2 meter Kemudian dikali Per meternya adalah 40.000 Berarti Sekitar Konsumen harus membayar kepada kita Adalah 80.000 Kemudian Saat mencetak Jika menggunakan Yang paling murah Itu kan 15.000 Berarti Ongkosnya Hanya sekitar 30.000 Dan Anda Mendapatkan Keuntungan Karena dijual 80.000 Keuntungan 60.000 Atau 100% Keatas Betul Tadi 40.000 80.000 60.000 Berarti Sekitar Hampir Berapa ya 200% 200% Sangat Menghiurkan Dan Anda Tidak perlu Memiliki Printer Untuk mencetak Sepanduk Karena harganya Mahal Cukup Anda Datang Di percetakan Yang sudah Siap Memiliki Printer Contohnya Adalah Di Printboy Di Printboy Itu Lokasinya Jukteng Ketimur Dan di Daerah Itu Ada Dua Percetakan Dan harganya Rata-rata Segitulah Antara 12.000 Sampai 20.000 Untuk Sepanduk Kertasnya Sudah Jadi Ukurannya Kemudian Saya Akan Mengambil Contoh Mana Sepanduknya Tadi Sepanduknya Yang akan Saya Coba Jiplak Oke Ini Sebenarnya Sepanduknya Itu 1 x 60 Sebenarnya Tidak Masalah 1 x 60 Jadi 4 cm Ini 1, 64 Kita Akan Sesuaikan Saja Dengan Dengan Ukurannya 1 Nah Ini Tetap Nanti Hitungannya 1 x 2 Tetap Hitungannya Sama 1 x 2 Dianggap Saja Ini Permintaan Konsumen Mintanya Segini Ukurannya Oke Kita Akan Menjiplak Habis Habisan Kita Akan Buat Kotaknya Dulu Ini Oke Kita Buat Lengkung Dulu Dapat Lengkung Dulu Nah Kemudian Kita Convert Ke Curve Object Convert To Curve Oke Kalau Sudah Kita Akan Sesuaikan Posisinya Kita Tarik Seperti Ini Kemudian Kita Tarik Seperti Ini Oke Sudah Sudah Nah Ini Kita Tarik Agak Jauh Nah Oke Sudah Dan kita Akan Buat Kotak Yang Bawah Oke Jadi ini Tidak Dilengkungkan Berarti Diklik Disini Tekan Shift Jangan Dilepas Klik Ucungnya Lagi Kemudian Klik Klik Kiri Tarik Nah Kemudian Objek Selanjutnya Saya Kasih Warna Dulu Ini Saya Hilangkan Warna Garisnya Klik Kanan Nah Kemudian Kita Saya Akan Membuat Lingkaran Ini Kan Sebenarnya Adalah Lingkaran Lingkaran Seperti Ini Sebenarnya Nah Berarti Ini Tidak Lingkaran Utuh Jadi Ini Ellipse Kita Coba Ellipse Ya Oke Kurang Sedikit Nah Oke Ini Kayaknya Sudah Mendekati Nah Kemudian Ini Dicopy Paste Tekan Shift Nah Kan Cuma Seperti Ini Saya Kasih Saya Yang Bawah Ini Saya Order Dulu Ke Atas Ini Saya Kasih Warna Orane Merah Saya Lubangi Dulu Saya Klik Orangen Tekan Shift Dan Dilepas Klik Warna Merah Back Minus Front Saya Lubangi Kemudian Kalau Sudah Ini Saya Masukkan Kedalam Object Power Clip Place Inside Frame Diklik Disini Sudah Masuk Klik Lingkarannya Effect Ini Saya Cut Saya Cut Saya Klik Kanan Edit Power Clip Saya Paste Ini Saya Hilangkan Warnanya Warna Garisnya Maksudnya Kemudian Ini Saya Kasih Warna Abu Abu Tadi Ini Disesuaikan Saja Kalau Tidak Pas Nanti Kemudian Klik Finish Editing Object Atau Tekan CTRL Diklik Kiri Sudah Jadi Kemudian Ini Kita Kasih Warna Apa Ya Tadi Nah Tadi Saya Lupa Ini Harusnya Tadi Tidak Dilubangi Harusnya Oke Lah Apa Apa Kita Buat Lagi Warnanya Disini Warna Putih Saya Order Kebawah Klik Kanan Klik Kiri Oke Ini Warnanya Order Kebawah Oke Tinggal Saya Beri Tulisan Warung Makan Ya Oke Ini Ukurannya Seberapa Ya Pilih Sabdul Warung Makan Tidak harus Sama Persis Ya Sebenarnya Warung Makan Ini Untuk Warnanya Supaya Hitam Pekat Bilih Yang Ini C100 M100 J100 K100 Nah Itu Nanti Hitam Hitam Pekat Kemudian Untuk Font Bebek Goreng Ya Bapak Nguret Bebek Ini Tidak harus Sama Persis Font Ya Silahkan Font Anda Modifikasi Sendiri Oke Pinggirnya Ada Warna Coklat Caranya Klik Dua Kali Di Sini Kemudian Nonnya Itu Diganti 36 PT Cintang Kedua Dua-duanya Biar Fill Scale Width Object Klik OK Ternyata Kurang Tebal Kita Buat Dua Kalinya 80 Kurang Tebal 95 Warna Coklat 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 Klik Kanan Ini Aja Waduh Gak Pas Ini Ya Nah Bagaimana Membuat Nguret Nguretin Terus Sampai Abis Nah Ini Kita Buat Menggunakan Bezer Tool Kita Buat Lengkungannya Dulu Dibuat Lengkungnya Seperti Ini Kurang Lebihnya Dibuat Semirip Mungkin Nah Ini Untuk Membuat Bentuk Tulisannya Nah Ini Nguretin Terus Sampai Abis C Dua Dua Diga Ya Oke Anda Tahu Fontnya Ini Menggunakan Apa Silahkan Anda Sesuaikan Cari Yang Mirip Ini Kalau Tidak Salah Itu Mone 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 Cacify Itu Ya Mana Ya Atau Mungkin Nggak 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 Pas Ini Komik Paling Komik 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 Sun Ini Aja Nggak Apa Komik Sun Tidak Bulk Ya Supaya Bentuk Melengkung Seperti Ini Waranya Putih Ya Pilih Text Fit Text to Patch Arahkan Di Sini Klik Nah Ini Sudah Jadi Tinggal Garisnya Dihilangkan Klik Satu Kali Klik Satu Kali Lagi Nah Ini Kan Garisnya Ini Bisa Diganti Ganti Ini Kalau Sudah Ditekan Delete Sudah Jadi Kemudian Kita Ketik Menerima Pesanan 0274 Nomor Jogja 777 66 844 Misalkan Dipakai Apa ini Arial Arial Bull Tinggal Di Perbesar Ya Pesanan Oke Perhatikan Ini Nomor Telepon Ternyata Ukurannya Lebih Besar Perbesar Perkecil Nah Menerima Seperti Ini Ini Lebih Besar Warnanya Beda Ganti yang Warna Apa ya Merah Paling ya Kemudian Saya simpan Dulu Supaya nanti Gak error Gak error A A Ngemat Dibuat sama Gak apa-apa ya A Raya Condet Nomor 15 Setelah Setelah Bulan Ba Kerai Dari Arah Cililitan Tutup kurung Oke Saya Perbesar Saya Pull Ya Saya Sesuaikan Lagi Oke Ini Sudah Oke Sekarang Saya Akan Masukkan Logonya Mana Logo Bebek Ini Logo Bebek Kurang lebih Sama Anda Ini Kayaknya Sama Ini Saya Perkecil Nah Oke Kurang lebih Segini Nah Kita Akan Membuat Tulisannya Berarti Ini Kan Hanya Buat Lingkaran Aja Lingkaran Seperti Ini Sesuaikan Ini Mungkin Gak Masuk Gak Kecil Oke Kemudian Diketik Warung Makan Warung Makan Fonnya Kira-kira Berapa Ini Ya 126 Kurang lebih 126 Kemudian Bebek Nguret Copy Aja Dari Sini Kan Harus Sama Ya Kemudian Warung Nya Dibuat Hitam Line Nya Dihilangkan Ukurannya Sama 126 Oke Kalau Yang Ini Kayaknya Dibuat Lebih Besar Ya Segini Nah Kemudian Menggunakan Saya Bull Text V-text To parts Harahkan Disini Saya klik Nah Tinggal Terbesar Aja Kalau kurang Besar Sesuaikan Nah Kurang lebih Seperti ini Kemudian Untuk Bebek Nguret Kita Masukkan V-text To parts Masuk dulu Aja Yang penting Masuk dulu Di balik Melhorizontal 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 Masukkan Disini Geser Ternyata Saya save dulu Nanti kalau error Saya perlebar lagi Ya Nah Pakai save tool Saya geser Sehingga Akan mendekati Seperti aslinya Nggak harus Sama persis Tapi yang penting Mirip Ya Kemudian Lingkarannya Saya hilangkan Klik Satu kali Klik Satu kali lagi Hapus Logonya Saya masukkan Disini Oke Mirip Sekarang Tinggal Ambil Logo Halal Halal Nah Yang menjadi Pertanyaan Waduh Ini halalnya Warna merah Ini Gimana Caranya Ini Membuat Logonya Warnanya Merah Oke Kita akan Coba Membuat Warna Merah Karena Ini Bitmap Jadi harus Di convert Dulu Ke Curve Caranya Bitmap Desain Outline Trades Pilih Line Art Oke Sudah Bagus Ini Hasilnya Klik Oke Kasih Warna Merah Disgeser Disgeser Berarti Yang Ini Trades Bitmap Ini Didel Berarti Ini Sudah Vector Bentuknya Tidak Pecah Buat Lingkaran Debal Debal Dibuat Berapa Ini 16 Kah Mungkin 12 12 Cukup Warna Merah Diklik Kanan Nanti Ketik Halal Halal Pull Logonya Kurang Lebih Segini Kita Putar Kita Klik Ganti Centernya Sambat Miringnya Sama Warnanya Merah Lagi Tinggal Kita Buat Terakhir Condit Sep Tool Ini Kayaknya Lebih Mudah Ini Condit Tidak Tipul Shift Tekan Kotanya Tekan CE Berbesar Oke Shift Tekan CE Kasih warna putih Ini apa ya Mungkin coklat aja gak apa-apa Nah seperti ini Disave Kayaknya ini sudah jadi Tinggal kita hapus Nah kita Pindahkan ini yang Sudah kita hapus Berarti ini tinggal warna kuning ya Nah hilangkan garisnya Oke ini saja sebenarnya boleh Tetapi Tadi kayaknya Warnanya Nah ini ya Atasnya agak warna kuning Caranya membuatnya gimana Berarti ini menggunakan Ini ya Fontaine fill ya Nah fontaine fillnya Berarti ini Tidak seperti ini Posisinya Posisinya seperti ini Berarti Lurus Berarti ini yang warnanya disini Dan yang atas ini warnanya Nah ini agak Kekuning kuningan Coba paling ini ya Kita coba Nah paling ini warnanya Oke ini sudah Mendekati seperti aslinya Tinggal dihapus Garisnya ini tinggal Dihilangkan Group Tekan P Save File Save as Turunkan versinya Ke 14 Oke Sudah Jadi Untuk pembuatan Sepanduk Ini mungkin kurang rapi ya Coba saya turunkan Nah Sudah selesai Pembuatan sepanduk Silahkan Kalau sudah Di upload Di sini Oke saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat mengerjakan